Intro Halo pecinta Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Kali ini, kita akan membahas terkait, apakah astronot boleh membawa minuman beralkohol di stasiun luar angkasa internasional atau ISS di luar angkasa? Nah, kepengen tau kan? Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk men-share dan men-subscribe video ini agar mendapatkan video terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Astronot dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di stasiun luar angkasa internasional. Hal tersebut, bukan berarti alkohol tidak pernah dikonsumsi di luar angkasa sama sekali. Pada tahun 1990-an, foto-foto kosmonot Rusia menikmati Pesta Kovonek di stasiun luar angkasa Mir terungkap. Para kosmonot, dikatakan menyembunyikan alkohol di pakaian luar angkasa mereka. Mereka tidak ingin melewatkan alkohol saat misi mereka. Bahkan, cairan pertama yang diminum di bulan adalah anggur. Bus Aldrin mengungkapkan bahwa dia meneguk sedikit alkohol saat di permukaan bulan. Meskipun kita tahu, manusia bisa minum alkohol di luar angkasa. NASA sepertinya tidak ingin awak mereka meminumnya. Mengapa astronot tidak minum alkohol di luar angkasa? Daniel J. Hout, jurubicara Jansons Space Center NASA mengatakan, Alkohol tidak diizinkan di dalam stasiun luar angkasa internasional untuk dikonsumsi. Penggunaan alkohol dan senyawa polatil lainnya dikenalikan di stasiun luar angkasa internasional karena dampak senyawanya pada sistem pemulihan air stasiun. Alasan utamanya, karena kekhawatiran bahwa alkohol akan berdampak negatif pada pengaratan dan sistem air di stasiun luar angkasa internasional. Astronot bahkan tidak menggunakan obat kumur atau parfum karena produk ini mengandung alkohol. Etanol adalah bahan utama dalam anggur, bir, dan minum beralkohol dan juga sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Itu membuatnya berisiko bahkan untuk dibawa ke luar angkasa, apalagi dikonsumsi. Seorang astronot yang mabuk juga akan menimbulkan bahaya bagi misi mereka karena segala sesuatu di luar angkasa telah dikontrol dengan tepat. Stasiun luar angkasa internasional juga menggunakan sistem pemulihan air untuk mendarur ulang urin dan menyediakan air bersih untuk diminum astronot. Alkohol menimbulkan risiko pada sistem toilet ini Jika astronot melanggar aturan dan minum alkohol, mereka mungkin tidak memiliki pengalaman yang paling nyaman. Minum bir di luar angkasa dapat menyebabkan sendawa basah atau lembek karena gas akan tertarik ke bagian atas perut mereka. Itu juga mengapa astronot menjauhi minuman berkarbonasi. Nah, begitulah alasan mengapa astronot tidak dibolehkan menimbulkan alkohol di stasiun luar angkasa. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!